Berikutnya saudara bayi berusia 2 bulan diduga menjadi korban kelalaian pemberian susu formula oleh perawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Kini kondisi bayi yang sejak lahir menderita penyumbatan usus dan kelainan hati kritis. Bayi Nala dirujuk dari rumah sakit Pelni ke rumah sakit AB Harapan Kita pada 12 Juli lalu setelah didiagnosis menderita kelainan fungsi hati dan usus. Di RSAB Harapan Kita menurut orang tua bayi Nala diberi susu formula tak seperti yang biasa ia konsumsi. Tak lama tubuh bayi Nala menjadi kekuningan, mengeluarkan fesis bercampur darah dan berkali-kali kejang. Bayi Nala pun masuk ke ruang ICU dan kini dinyatakan mengalami gizi buruk. Apa saya bilang kesalahan susu yang saya pasti banget, saya tahu banget. Dimana susu yang sebelumnya Pepti Junior sama Neocat jadinya Neocat. Neocat ini memang sebelumnya dia pernah konsumsi, tapi dia nggak cocok. Dikarenakan fesisnya cair dan berat badannya susah untuk yang namanya, kayak naik turun, naik turun. Nah akhirnya benar, dia pas ketika kesalahan itu, hari selasanya turun lagi dia berat badannya. Hari selasa turun lagi, terus diinformasikan juga entah di bagian apa ya. Dan dia meminta maaf kalau kesalahan susu tersebut, atas kesalahan susu yang kemarin. Dan dibilang juga susu Pepti Juniornya sudah menipis, kita suruh beli. Rumah Sakit Anak dan Bunda, harapan kita Jakarta Barat membantah telah melakukan kelalaian dalam menangani bayi Nala yang sempat mengalami fase kritis setelah salah satu perawat diduga salah memberikan susu formula. Dari hasil diagnosis tim dokter, penurunan kondisi bayi hingga ke fase kritis disebabkan penyebaran infeksi akibat gangguan fungsi hati dan usus. Saat dirujuk dari rumah sakit sebelumnya, pasien telah menjalani operasi pemasangan kolostomi untuk memudahkan pasien mendapat asupan gizi. Kondisinya ini adalah sudah kondisi yang sangat berat. Kemudian dengan kondisi seperti itu, dia risiko infeksinya itu sangat berat. Dan memang sudah terjadi infeksi. Kemudian dengan terjadi infeksi yang sudah menyeluruh di tubuhnya pasien ini, kecenderungan untuk terjadi perdarahan sangat tinggi. Bisa terjadi perdarahan. Kemudian nutrisinya banyak cairan yang keluar, tidak terserap oleh tubuh, itu sehingga berat badan pun sulit naik. Kemudian bisa terjadi di gangguan hati. Kemudian dengan terjadi gangguan hati, maka akan timbul kuning. Berarti itu bukan semata-mata oleh susu, tapi oleh infeksi yang sebelumnya sudah terjadi. Itu dari pihak pemasangan sakit? Susu bukan salah satu penyebab bahwa pasien ini masuk ICU.